Kalo udah liat VT aku yang lama-lama kemarin, aku jadi ingat sama 2 pasangan yang paling viral ini adalah Torik dan juga Fuji Disini Torik dan Fuji itu sudah mengumumkan bahwa mereka itu sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi alias putus Jadi karena putusnya baik-baik, jadi masih berteman baik seperti biasa gitu ya Kayak pengaturan gitu gak sih? Atau memang beneran pacaran? Jadi jelek nih pikirannya nih Tapi menurut aku sih enggak ya, mereka beneran pacaran loh, orang mesra gitu kok Ada yang ngotot di komentar sampai akhirnya DM gue blablabla panjang banget tentang Ibu Geni Farouk itu menolak hubungan Torik dan Fuji Sebenernya gue udah gak mau bales karena udah gue jelasin panjang lebar ya di VT Cuman tuh kalian denger ya, gak ada syarat apapun, cuman dia pengen apabila misalkan kalian itu harus melakukan apa hal yang dikendaki sama Tuhan Nah hal yang diajarkan dalam agama adalah daripada lu pacaran dan ketahap yang sebenarnya belum muhrim, mendingan lu menikah gitu loh Itu maksudnya Terus ada yang bilang, iya kan Pak Faisal udah membuka pintu lebar-lebar untuk dilamar Cuman termasuknya kan Fuji yang belum mau, karena dia pengen berkarir dan mungkin ada beberapa pertimbangan lain Karena umurnya si Uti ini kan masih muda, masih 20 tahun Nah yang si Torik yang mungkin sudah siap karena terpulau dengan keluarga yang memang dengan ajaran agama yang seperti itu Jadi kalian jangan sampai menambah hal, memperkeruh suasana bahwa keluarga-keluarga dan keluarga Akhirnya mungkin yang suatu saat si Fuji dan Torik bisa balikan, malah gak jadi karena omongan kalian Toh yang juga pertama-pertama jodohin Torik sama Fuji kan netizen, tolonglah netizen, gak usah memperkeruh masalah Kasian Toriknya, nih liat Itu masalah biar kalian berdua aja yang tau, cukup kalian berdua jangan sampai Tapi bukan masalah, bukan keluarga, bukan masalah Ya makanya bukan masalah sesuatu yang gimana Ini soal prinsip Tapi emang karena Prinsip yang gak bisa di Ya gimana ya, kita dari kecil udah megang satu prinsip gitu ya Dibasarkan dengan prinsip itu Nah oke guys, jadi bukan masalah keluarga, bukan masalah apa-apa Tapi masalah prinsip masing-masing Prinsip yang di keluarga ini seperti itu Terungkap kriteria pasangan El Rumi Kalau sayur gak hambar, Fuji lolos Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya El Rumi yang tengah dijodohkan dengan Fuji Akhirnya mengungkapkan kriteria pasangan idamannya Melalui channel youtube FYP, Jumat 24 Februari 2023 Rupanya El Rumi pernah memosting kriteria cewek idamannya Kalau menurut gue, cantik dan berbakat itu bonus sih Tapi kalau cewek bisa tahan tempur gak ribet touch up itu yang harus Jadi pengen punya pacar lagi, cuitnya El Rumi pun akhirnya membeberkan bagaimana tipe cewek kesukaannya Sebenarnya bukan lebih gak suka touch up sih Dulu malah aku gak suka cewek make up Lebih suka cewek natural Ucapnya Kepada Irfan Hakim dan Rafi Ahmad Namun Semua itu bergeser Tapi ternyata Pas natural itu juga butuh touch up sedikit juga Menambah bumbu-bumbu sedikit Kalau sayur gak hambar Jelasnya sambil tertawa Meskipun begitu El Rumi mengaku Tidak menyukai wanita Yang menggunakan hiasan wajah yang terlampau tebal Gak usah terlalu tebal-tebal Kalau tebal-tebal banget gak suka sih Lebih suka yang natural lah katanya Seperti diketahui Usai kandas hubungannya dengan Taurik Halilintar Fuji kerap dijodohkan dengan El Rumi Pasalnya Keduanya sempat berada di dalam acara yang sama Dan beberapa kali berinteraksi satu sama lain Meskipun begitu Berulang kali Fuji menolak Untuk dijodoh-jodohkan oleh para netizen Kalian yang jodoh-jodohin Aku yang disuruh tanggung jawab Kata Fuji Dalam sebuah siaran langsung di akun tiktok pribadinya Dan berita Fuji dan Taurik ini Menjadi salah satu topik menarik juga untuk dibahas Menurut saya sih melihat dari sebagai Bukan ahli mikro ekspresi ya Tapi saya sebagai laki-laki Mereka baru itu saling sayang Apalagi saya melihat beberapa cuplikan video Ketika Taurik itu memandang Fuji Waktu itu ada si El Rumi Salaman Di acara yang lomba-lomba itu Udah gitu Lirikannya Dalam banget gitu Menurut saya sih mereka masih sayang banget Menurut saya ya Masih sayang banget Masih berat banget kayaknya untuk berpisah gitu Karena mungkin biasa bareng-bareng Biasa kesana-kesini bareng Dalam acara bareng Kemana bareng setiap acara ada dia berdua gitu Dan ada beberapa program yang mungkin memang ada kontrak kerja yang memang haruskan mereka berdua gitu Mereka itu masih sayang banget loh Kalau dilihat dari ekspresi mukanya ya gitu Tapi ya karena mungkin ada sesuatu hal jadi harus putus Tapi kalau menurut saya sih memang kalau masih bisa diperbaiki Kenapa tidak diperbaiki Jalanin karena kebahagiaan itu kan kalian yang merasakan Sayang banget kalau misalkan putusannya gara-gara masalah yang tidak penting Tapi dikembalikan lagi kepada Fuji dan Tauriknya tentunya ya Karena mereka yang menjalanin Kita jadi bingung banget ya Sebenarnya L ini dekat sama Fuji atau Zara wak Emang lagi trending banget L ini dekat sama Zara juga Dan dekat sama Fuji juga Sampai ada fanbase L Fuji ataupun LPG Jadi menurut kalian gimana tuh Biasi tentang postingan story-nya Tisa Jadi penasaran menurut kalian gimana? Sampai jumpa di video selanjutnya Dijodoh-jodohkan dengan El Rumi Setelah putus dari Taurik Halilintar Fuji langsung buka suara Hubungannya kandas dengan Taurik Halilintar Warganet jodohkan dengan El Rumi Putra Maya Estianti dan Ahmad Dhani Belum lama hubungan Taurik Halilintar dan Fuji berakhir Adik Franz Faisal sudah dijodoh-jodohkan Hal tersebut terlihat dari banyaknya komentar warganet Di video yang diunggah Fuji di akun TikToknya Ed Fuji-an Tak sampai di situ Warganet bahkan memiliki nama singkat untuk Fuji dan El Yakni LG LG sekarang Aku mulai keras Bagaimana El bisa collab sama Fuji Biar aku tidur nyenyak Ungkap netizen Sepertinya Fuji dan El Rumi cocok Pasti Bunda Maya Estianti terima Ucap netizen lainnya Namun Tak sedikit warganet yang masih mengharapkan Taurik Halilintar dan Fuji kembali Adapun Fuji dan El Rumi mendadak di jodohkan warganet Selepas keduanya bertemu dan main bareng satu tim Di pertandingan olahraga bertajuk Media Class 2023 Diketahui Pertandingan ini mempertemukan Aha dan Kui Entertainment Adik Al Ghazali tampil dalam pertandingan bola pantai Sedangkan Fuji membela tim di game bentengan Akan tetapi Terdapat momen yang membuat salah fokus Yaitu interaksi antara Fuji dan El Rumi Dalam video yang beredar di media sosial Tampak El merangkul mantan kekasih Taurik Halilintar itu Kemarin banyak yang bilang katanya dia dijodohkan dengan El Rumi ini Fuji dengan El Rumi gimana ditanggapannya Pak Haji Saya sih belum berpikir terhasilnya sejauh Bagi saya Kalau bisa Kalau Mau diperbaiki Ya masih bisa diperbaiki Ya sudah lah Gak pahing mencari yang lain Yang ini kan sudah Eh Cukup apa Jangan dijodoh-jodohin Beban Beban